Oke guys, baik lagi nih sahabat gue Taranggawana ya kan Gue kali ini bakal ngejelasin tentang penggunaan Ubuntu dengan virtual box Jadi gue bakal pake Ubuntu di dalam virtual box Caranya gimana gitu kan Nah gue bakal ngejutin ke kalian semua Jadi nonton terus sampe video di akhir Nah disini gue udah punya namanya aplikasinya ada virtual oracle virtual bm box ya kan Nah kalian bisa download aja nanti linknya gue taro di deskripsi Di situ kita langsung aja pencet new Ini aplikasinya udah gue buka ya Ini tampilan awal seperti ini Terus langsung aja pencet new Terus kasih nama nama Ubuntu Terus langsung aja Terus langsung aja Terus langsung aja 30 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 size di dengan yang game game atau kalau kliknya yang fix site aja next nah disini kalian bisa mengatur size ke dalam petoboknya mau dipakai brand ini gue pakai 5g aja oke langsung ke buat nah disini kalian tinggal tunggu aja sampai selesai sini gua bakal cepetin sampai oke guys jadi ini udah selesai udah selesai yang tadi terus kita langsung aja mencet start tadi kan enggak ada ya ini ubuntunya sekarang udah ada selanjutnya mencet start aja tunggu kita tunggu sampai reko virtual box nya berjalan nah disini kan ikan nya ya jadi jalan ini kosong ya ini karena udah saya coba banget bakal bisa mencet yang ini yang pojok kanan yang gambar folder upload folder pilih kita pencet aja nah kita akan bisa pilih file yang mau kalian gunakan nah disini saya udah ini ya udah download ini Ubuntu 3 versi 13.04 ini yang ringan nya jadi kalau kalian mau kalian bisa cek di deskripsi aja tapi kalau kalian mau pakai yang versi terbarunya bisa bisa langsung cek aja di Ubuntu di websitenya itu jelas dan lengkap di sana ini ini hanya sebesar 800 MB aja sekitar 800 MB aja sekitar 800an tapi kalau yang terbarunya itu sekitar 2,7 3 itu jadi gua lebih saranin buat pakai yang ini karena enaknya tuh nah ini udah ya udah gue pilih aja langsung dunia penat pilih aja ya nah ini udah gue udah udah mulai lu pengerjalan tampilnya seperti ini sudah bisa kalian lihat sendiri nah mungkin ee dari ini semua kan kalian bisa tunggu sampai OS nya itu berjalan sampai buntunya itu selesai nah mungkin ya penjelasan gue sampai sini aja itu sih yang bisa gue sampein kalau kalian ada yang mau ditanyakan bisa langsung cek aja langsung komen aja di bawah nanti bisa gue kalau gue ngerti bisa gue bantu dan kalau ada yang kurang itu atau ada yang mau ditambahin silahkan teman-teman bisa komen di bawah juga buat ngebantu gue buat mau koreksi gue mungkin itu aja bisa gue sampein sekian dari gue gue sampein untuk diri terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kalau kalian mau nonton masih belum ini ini asal 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 sub indo by broth3rmax